PENJABAT GUBERNUR SULAWESI SELATAN Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharudin, resmi melantik Haji Ahmadi Akil SEMM, sebagai Penjabat Bupati Pindrang, Kamis, 2 Mei 2024, di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, Dr. Bahtiar Baharudin mengucapkan, selamat kepada Penjabat Bupati Pindrang yang baru saja dilantik, dan berharap agar sinergitas yang selama ini terjalin di antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pindrang bisa terus ditingkatkan. Dirinya pun mengingatkan, agar amanah memimpin Kabupaten Pindrang dapat dijalankan sebaik-baiknya, dan tidak berhenti berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar setiap program dapat disinergikan sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan juga tak lupa mengungkapkan apresiasi dan terima kasih, atas pengabdian dan dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Pindrang periode 2019 hingga 2024, Haji Andi Irwan Hamid Esos, dan Dr. Andes Haji Alimin MSI, yang telah bekerja secara maksimal dalam membangun Kabupaten Pindrang selama lima tahun kepemimpinan. Pada kesempatan ini, juga digelar pelantikan Uswatun Hasanah Ahmadi, sebagai PJ Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, dan Bunda Pautka Bupaten Pindrang, oleh PJ Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Sofa Marwah Bahtiar. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pindrang periode 2019 hingga 2024, Haji Andi Irwan Hamid Esos, dan Dr. Andes Haji Alimin MSI, Unsur Forkopimda Kabupaten Pindrang, Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang, Andi Calo Kerang, Staff Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, dan undangan lainnya. Terima kasih telah menonton!